Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah SWT Yang dimana Allah SWT, yang dimana nyawa, jiwa saya berada dalam menggenggamannya Alhamdulillah saya ingin sampaikan pertama kepada keluarga, umi, istri, anak-anak saya Kedua yang ingin saya sampaikan kepada seluruh murid-murid saya Ketiga, kepada seluruh umat Islam dan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwasannya Saya mulai dari pertama kali di pondok pesantren diambil oleh pihak lapas Kemudian dibawa ke lapas gunung sindur, dari gunung sindur dibawa ke sini Ke lapas batu, nusa kambangan Mulai dari saat itu sampai sekarang saya berada dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah Dan mulai dari saat itu sampai sekarang saya diperlakukan dengan baik Saya diperlakukan dengan bagus Saya diperlakukan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan SOP Seluruh para petugas-petugas yang terkait dengan masalah lapas Baik di gunung sindur, dari gunung sindur ke sini Semuanya melayani saya dengan sesuai standar Ya ini tidak ada seperti kabar-kabar di luar sana bahwasannya Saya dipukuli bahwasannya saya bonyok-bonyok Saya diginiin, saya diginiin, tidak tidak ada itu Sebab keluarga saya juga tahu saya orangnya bagaimana Bahwasannya saya ini orangnya seperti bola karet Yang dimana semakin dipencet Semakin ditekan Bukan semakin melunduk Akan tetapi semakin saya jadi Jadi petugasnya baik semua kepada saya Tidak ada yang memukul Enggak ada Semuanya bicara baik, bicara bagus, bicara lembut Dan saya juga sebagai warga binaan yang baik Ketika petugas baik kepada saya Maka saya berlaku lebih baik lagi Saya lebih nurut Saya lebih baik Ketika saya diperlakukan dengan lembut Saya lebih lembut lagi Tetapi kalau saya diperlakukan dengan buruk dari awal Maka saya bakal lebih jahat dan lebih buruk lagi Ternyata tidak Saya diperlakukan dengan baik Sehingga saya lebih baik lagi Kemudian Ada pun masalah rambut Sesuai dengan SOP yang ada di Nusa Kambangan ini Bahwasannya setiap warga binaan yang baru dipotong rambutnya Maka saya Sebagai warga binaan Yang taat dan patuh kepada aturan Maka saya bersedia rambut saya dipotong Tanpa ada paksaan dari siapapun Tidak ada yang bisa memaksa saya Kemudian Saya ingin menyampaikan kepada keluarga bahwasannya Khususnya Umi dan istri Jangan mengkhawatirkan Penyakit saya yaitu lambung Karena Alhamdulillah sampai sekarang Petugas yang ada di lapas batu ini Mereka sangat-sangat Sangat-sangat melayani saya dengan baik Khususnya dalam hal penyakit Sampai mereka bertanya dulu Habib besok mau puasa apa enggak Kalau besok Habib mau puasa Nanti kami sediakan nasi siang buat Habib Sampai segitunya Obat ditaruh Obat disediakan Semuanya Jadi keluarga tidak usah khawatir Karena semua setiap hari Hampir setiap hari saya detensi disini Hampir setiap hari saya detensi terus Yakni dicek terus Karena mereka juga khawatir Karena kalau ada apa-apa dengan saya Mereka juga kena jadi karena mereka khawatir Mereka juga sesuai dengan SOP Mereka melayani saya dengan baik Dan tidak ada Berita-berita milik di luar sana Bahwasannya saya dipukul Saya disini itu tidak ada semua Saya disini dilayani dengan baik Dan sesuai dengan standar Itu yang ingin saya sampaikan Dan yang terakhir Saya ingin sampaikan kepada seluruh Umat Islam Khususnya kepada seluruh murid-murid saya Sekali lagi Dengan Ketiadaan saya Dengan Tidak adanya saya Bersama dengan kalian Jangan lantas Menjadikan semangat kalian Surut Untuk membela agama Bangsa Dan negara Kesatuan rupiah Indonesia Yang kita cintai Ingat wasiat saya Sir walat taqif Maju terus Jangan berah mundur Dalam membela agama Membela bangsa Rakyat Dan negara Kesatuan Republik Indonesia Ini saja yang saya sampaikan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh